Air Karya Cenar Maisa Ayu Air putih kental itu saya terima di dalam tubuh saya Mengalir deras sepanjang rongga vagina hingga lengket Lihat sudah diindung telur yang tengah terjaga menerima membuahinya Ada perubahan di tubuh saya selanjutnya Rasa mual merajalilah pun mulai membukit perut saya Ketika saya ke dokter kandungan untuk memeriksanya Sudah satu bulan setengah usia janinnya Akan kita apakan calon bayi ini? Kita masih terlalu muda, kata ayahnya Saya akan menjaganya Air kental itu seperti bom yang meledak di dalam tubuh saya Mengalir deras sepanjang rongga vagina hingga keluar Mendesak celana dalam yang tak kuat membendungnya Terus menyeruak dan mendarat lengket Lihat di atas spray motif beruang teddy berwarna merah muda Ketubuan sudah pecah Rasa takut seketika membuncah Tapi segera mentah berganti dengan harum memanah Sembilan bulan sudah Lewati mual tiap kali mencium bau parfum keluaran baru enter niti Rasa was-was setiap kali belum waktunya namun sudah kontraksi Tidak mengambil cuti mencari uang demi mengkonsumsi makanan bergizi Yang konon bisa membuahkan kecanggihan otak maupun fisiknya nanti Tapi Kami mengerti Tapi perutmu sudah kelihatan tambah besar Kami tidak bisa memperkerjakan SPG yang kelihatan sedang hamil Kata supervisor saya Saya akan menjaganya Air ketubuan sudah hampir kering Baru pembukaan delapan Masih harus menunggu dua pembukaan lagi Harus operasi Tapi saya ngotot bersalinan alami Uang yang terkumpul tidak cukup untuk operasi Dan jika operasi Saya khawatir tidak bisa langsung mengurusnya sendiri Untuk keperluan sehari-hari saja pas-pasan Membayar pembantu apalagi suster Jelas belum mapan Materi yang ada belum cukup untuk hidup sebagai majikan Memikirkan itu tenggorokan saya jadi ikut kering Erang kesakitan sudah tidak lagi melengking Kepala saya pening Dokter yang baik itu menatap saya dengan prihatin Tapi saya berkata dengan yakin Ropek saja dok Kunting saja supaya tuntas pembukaannya Saya akan menjaganya Air hangat itu membasuh kulit tubuhnya yang pening Suara tangisnya seisi ruangan melengking Saya jentikan jari keringking di bibinya yang merah Mengecuk kedua matanya yang masih lengket Masih tak percaya Makhluk manis Tak berdaya itu Pernah tinggal di dalam rahim saya Masih tak percaya Makhluk munyil itu Keluar Dari dalam tubuh saya Lantas suster membawanya Pergi ke kamar bayi Jauh dari ibunya Saya ingin protes Tapi tak bisa Saya hanya bisa berjanji dalam hati Setelah ini Tak akan ada yang memisahkan kami lagi Ketika suster itu berkata Ibu butuh istirahat Untuk mempersiapkan asih Sekarang kami akan membawanya ke kamar bayi Saya akan menjaganya Air putih cair itu keluar Berupa cintik-cintik yang ajaib Di kedua putih saya Suster yang sedari tadi Memijat payudara saya Terlihat puas Tidak terlalu sulit Mengeluarkannya Selama sembilan bulan Setiap harinya Saya sudah memijat Payudara saya Dengan Minyak kelapa Lucu Lucu Sekarang kedua payudara kecil ini pun Gemuk Membungkah seperti kelapa Penuh dengan air Susu yang sebentar lagi akan ada Penghisapnya Dimana makhluk munyil itu Saya begitu tak sabar Menunggu Begitu ingin segera menimang Daun menatapnya Menyusu Saya sudah tidak butuh Rehat Air susu saya sudah sarat Payudara saya Payudara sudah terasa berat Benar Ibu sudah siap Saya akan menjaganya Air mata meleleh di pipinya Tak ingin begitu saja melepas keberdian saya Cukup lama saya harus menenangkannya Berusaha memberikan pengertian Berusaha memberikan rasa aman Dan harapan Harapan akan segera pulang Pulang membawa banyak uang Pulang membawa uang Agar suatu hari nanti Tak perlu lagi kerja Dan tinggal angkat kaki Ongkang-ongkang Jika saat itu tiba Kami akan menjelajahi dunia Mengunjungi semua Disneyland Di tiap negara Bermain dengan pingkuin-pungkuin Di cafe town selatan Afrika Menyeruput pinakon kolada Di Hawaii Sambil menyaksikan tarian bura-bura Kalau perlu Kalau tidak mau Saya akan membeli rumah Berikut taman permain milik Raja Pop Michael Jackson Yang bangkrut Membeli apapun yang ia inginkan Semudah orang Membuang kentut Tapi tidak mudah Memberikan sejuta harapan Apalagi jika harapan-harapan itu Kerap diulang Ulang dan tak pernah Wujud jadi kenyataan Karena sudah beribu-ribu kali Saya hanya pulang Membawa sedikit uang Hanya cukup untuk makan Sekedar bayar listrik Air Telepon Kontrakan Dan sekolah Dan semakin hari Harganya semakin tinggi Menjulang Saya tetap akan pergi Tetap akan pulang Dia akan tetap Tak membiarkan saya pergi Tetap menunggu saya pulang Saya tetap akan pergi Tetap akan pulang Dia membiarkan saya pergi Tak lagi menunggu saya pulang Capek ah nunggu Aku udah mau tidur Semprotnya Saya akan menjaganya Air asin itu Mendarat di bibir saya lagi Lampu-lampu Besar Seperti makhluk Pemeras keringat yang kecil Sudah jam 8 Baru akan mulai Merekam adegan Saya harus segera Menghayati peran Tapi kepala saya Masih dipenuhi pikiran Apakah makhluk kecil Yang sudah beranjak Remaja itu Sudah makan Apakah ia kesepikian Atau jangan-jangan dia Di rumah ia Sedang asik Masyuk Pacaran Saya menjadi ketakutan Ingin menelpon Tapi sutradara Memberi instruksi Jika Ponsel mutlak Dimatikan Tak ada yang mungkin Saya lakukan Untuk menjangkaunya Sekarang Padahal saya sudah Begitu Ingin cepat-cepat Menjangkaunya Dan terbang pulang Melayang Seperti burung Tanpa harus Berhambat Kemacetan Melayang bersamanya Menikmati indahnya Kelap-kelip Lampu Jalan Seperti Dongeng-dongeng Anak Peter Pan Lampaui Semua beban Lampaui Semua luka Dan penderitaan Kadang saya Juga ingin Melayang Jauh Kemasa lampau Tidak Membiarkan Air putih Kental itu Lengket Di indungnya Di indung telur Hingga tumbuh Menjadi Janu Yang kini Terlahir Sebagai manusia Yang merasa Seperti Disiasiakan Jauh Lagi Kemasa Lampau Tidak Bertemu Ayahnya Yang begitu Saja Lepas Tangan Action Teriak Sutradara Saya Akan Menjaganya Air Jernih Air jernih Di dalam gelas Yang dulu Ada di atas Meja Samping Tepat tidurnya Ini telah Berganti Dengan Air Berbusa Terima kasih